Luas total lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat mencakup 5,77 juta hektare. Dari luas lahan gambut tersebut, sekitar 694.714 hektare layak digunakan sebagai lahan pertanian. Luas lahan gambut di Kabupaten Mempawah mencapai 1,729,980 hektare. Luas lahan gambut di Kabupaten Kuburaya sekitar 523,174 hektare yang mengambil porsi sekitar 60% dari wilayah administratif Kabupaten tersebut. Lahan gambut ini merupakan lahan penghidupan masyarakat dengan permukiman eksis dan budidaya masyarakat. Kuburaya merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat yang memiliki lahan gambut terluas. Meskipun lahan gambut ini memberikan dampak positif bagi pertanian, akan tetapi pembakaran lahan gambut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lahan gambut perlu dilakukan secara bijaksana untuk memastikan kelestariannya. Desa Sasaran Program Desa Mandiri Peduli Gambut tahun 2023 di Kabupaten Mempawah terdiri dari 5 desa, yaitu desa Antibar, Sengkubang, Semparong Parit Raden, dan Sekabuk. Sedangkan di Kabupaten Kuburaya mencakup 4 desa, yaitu desa Retok, Lingga, Teluk Bakung, dan Kuala Mandora. Desa Semparong Parit Raden Desa Semparong Parit Raden terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. RKM yang dilaksanakan oleh TK PPEG di desa Semparong Parit Raden meliputi budidaya sayuran pada lahan seluas 0,3 hektare. Sayuran yang dibudidayakan terdiri dari terong, cabai, dan kacang panjang. Selain budidaya sayuran, TK PPEG desa Semparong Parit Raden juga melakukan budidaya jahe pada lahan seluas 0,3 hektare. Sebanyak 360 kg bibit jahe dibudidayakan di desa tersebut. Budidaya nanas dan jagung dilakukan pada lahan seluas 0,2 hektare. Sebanyak 2.400 batang nanas ditanam pada lahan tersebut. Desa Semparong Parit Raden dikenal sebagai penghasil sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu, TK PPEG desa Semparong Parit Raden mengusulkan RKM pembuatan produk olahan dari sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan di desa tersebut. Desa Mendalok yang terletak di Kecamatan Sungai Kunyit melaksanakan refigetasi pinang pada lahan seluas 1 hektare. Sebanyak 1.000 bibit pinang ditanam pada lahan tersebut. Selain pinang, TK PPEG desa Mendalok membudidayakan jagung pada lahan seluas 1 hektare. Realisasi RKM berikutnya yaitu Budidaya Tanaman Tumpang Sari yang terdiri dari ubi kayu sebanyak 1.000 batang, tomat sebanyak 1.000 batang, dan cabai yang ditanam pada lahan seluas 1 hektare. Desa Sekabuk terletak di Kecamatan Sadaniang dengan luasan total wilayah 48,7 km persegi. Budidaya jagung dilakukan pada lahan seluas 1,7 hektare dengan bibit sebanyak 25 kg. RKM Budidaya Jahe dilaksanakan pada lahan seluas 0,4 hektare. Sebanyak 600 kg bibit jahe ditanam pada lahan tersebut dengan jarak antar bedeng 1,5 meter dengan panjang bedengan 4 meter. Refurgitasi pinang juga dilakukan di desa Sekabuk dengan menanam pinang sebanyak 500 batang sepanjang jalan di desa tersebut. Desa Sekabuk terletak di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. RKM yang dilaksanakan di desa Sekabuk meliputi budidaya jahe dan refurgitasi dengan tanaman matoa. Jahe dibudidayakan di atas lahan 0,6 hektare dengan 1.000 kg bibit jahe. Pemilihan lahan budidaya jahe yaitu lahan bekas kebakaran hutan dan lahan, lahan yang tidak banjir, serta mudah dalam pengawasan serta pemaninan. Untuk lahan matoa, seluas 1 hektare, sebanyak 500 batang matoa. Desa Antibar terletak di Kecamatan Mempawah Timur dengan luas lang 39,5 kilometer persegi. Desa Antibar dikenal sebagai penghasil komoditi jahe terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, RKM yang dilaksanakan di desa Antibar yaitu budidaya jahe seluas 1 hektare. Dengan bibit 1.200 kg, dengan luasan 1 hektare, diperkirakan jahe ini dapat panen sebanyak 30 ton. Selain budidaya jahe, TKPPEG desa Antibar juga melakukan refurgitasi dengan tanaman pinang dan rambutan. Tanaman pinang sebanyak 200 batang dan rambutan sekelibatan ditanam pada lahan seluas 0,35 hektare. Lestarikan gambut, selalu disambut. TKPPEG, gambut sebut. Sukses, jaya, jaya, jaya. Desa Kuala Mandor A terletak di kejamatan Kuala Mandor B, Bawupaten Ibu Raya. Terdapat 3 RKM di desa Kuala Mandor A. Yang pertama, ternak kambing, sejumlah 24 ekor kambing. Terdiri dari 4 ekor kambing jantan dan 20 kambing betina. Kandang kambing dibangun seluas 5 x 12 meter persegi. RKM kedua, yaitu Budidaya Kelulut. Budidaya Kelulut dipilih sebagai bentuk pemanfaatan pakan Kelulut yang berlimpah di desa Kuala Mandor A. Sejumlah 50 sarang pelulut dibudidayakan di atas lahan seluas 0,08 hektare di desa Kuala Mandor A. RKM ketiga, yaitu Revegetasi Tanaman Pinang. Tanaman Pinang ditanam dengan jarak panam 3 meter dengan lubang tanam 30 x 30 x 30 cm. Pinang ini ditanam sepanjang jalan di desa Kuala Mandor A. Lestarikan gambut, senyum ditanggut. TKPPG, banti bersama, sukses, jaya, jaya, jaya. Desa lingga terletak di kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kupuraya. RKM pertama, yaitu Budidaya Jagung, yang ditanam pada lahan seluas 1 hektare. Jarak tanam jagung ini 40 x 30 cm, dengan bedengan setinggi 15 x 20 cm, dan jarak tanam antar beden 50 cm. RKM kedua, yaitu Budidaya Tanaman Cabai, yang ditanam pada lahan seluas 1 hektare, dengan jarak tanam 40 x 50 cm. RKM yang ketiga, yaitu Penanaman Jengkol dan Petai, dengan jarak tanam 5 x 5 meter, dengan lubang tanam 15 x 15 x 15 cm. Jengkol dan Petai ini diperkirakan akan panen kurang lebih 5 tahun mendatang. Jengkol dan Petai sejumlah seribu bibit dibagikan kepada kelompok tani di tujuh dusung di Desa Lingga, Sungai Ambawang. Mengapa dipilih jengkol petai, cabai, dan jagung manis? Karena Desa Lingga dikenal sebagai penghasil komoditas jagung manis, cabai, dan jengkol petai di Kalimantan Barat. Terima kasih kepada KLHK atas program DPMG Desa Peduli Gambut di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubur Raya. Semoga program ini berkelanjutan. Desa Reto terletak di Kecamatan Kuala Mandurbeh, dengan luasan 102 km persegi. RKM yang dilaksanakan di Desa Reto meliputi ternak ayam sebanyak 1000 ekor ayam pedaging, yang didistribusikan kelima dusun, masing-masing dusun menerima 200 ekor ayam pedaging. Setiap dusun membuat kandang 4 x 6 meter persegi. RKM yang kedua, yaitu refugitasi dengan tanaman durian dan matowa. Durian bangkok sebanyak 75 bibit, dan tanaman matowa sebanyak 75 bibit, yang ditanam di lahan seluas 1 hektare. Desa Teluk Bakung terletak di Kabupaten Kubur Raya, dengan luas total 259 hektare. Untuk RKM terdiri dari 2 RKM, yaitu penanaman jambu kristal dan matowa, serta ternak babi. Jambu kristal dan matowa ditanam pada lahan seluas 3 hektare, dengan jumlah jambu kristal sebanyak 60 bibit dan matowa 60 bibit. Sejumlah 56 ekor babi diternakan di desa Teluk Bakung, dengan ukuran kandang babi 2 x 4 meter pada masing-masing lokasi. Ternak babi dilaksanakan pada 7 lokasi, yaitu Dusun Teluk Lais sebanyak 2 kandang, Dusun Lintang Batang sebanyak 2 kandang, Dusun Enggang 2 kandang, dan Dusun Bawa 1 kandang. Lestarikan gambut, senyum disambut! TKPPG, Raya Pajaji, sukses jalan-jalan-jalan!